Hai viewers, welcome back to my channel Di video kali ini, seperti judulnya Aku bakal bikin one brand makeup tutorial Dari Vokalur, aku excited banget Soalnya Vokalur itu tuh akhir-akhir ini lagi Nge-hits banget di Indonesia, apalagi Semenjak collab sama Tasha Parasha Dan produk mereka tuh kayak Affordable banget, dan ini adalah looknya Ini tuh kayak look ngasal, tapi menurut aku tuh Kayak oke juga ya So kalo kalian penasaran, gimana cara Aku bikin look kayak gini, just keep on watching Aku mundurin sedikit Kerudungnya, biar lebih enak pas pengaplikasian Makeupnya, dan seperti kalian liat Aku udah pake base, aku udah pake Primer, foundation, dan aku Skip karena itu bukan dari Vokalur Tapi aku ngeratain ya, pake Sponge dari si Vokalur, ini udah Kotor, bekas pake barusan, dan Sponge ini tuh termaksud sponge yang Bouncy banget gitu loh, bouncy-bouncy Empuk banget pokoknya Spongenya, dan enak, jadi pas dipake tuh Nggak kerasa kayak muka kalian tuh ditonjok-tonjok Gitu loh, selanjutnya Setelah base-nya siap, pasti harus kita Set dong, pake bedak, dan aku Pake dari Vokalur, ini Flower Setting Powder, ini packagingnya Kayak, dari barang-barangnya yang Ditirimin ya, rata-rata tuh kayak Mereka ngeluarinnya tuh satu tone gitu loh Dan packagingnya kebanyakan Dove, kayak bisa kalian disini, warnanya dove Nanti juga bakal banyak produk-produk Yang packagingnya dove, ini Transparent, jadi nggak ada Warnanya Mari kita coba Oke, jadi begitu segelnya Dibuka, dia tuh Nggak ada penutupnya lagi, langsung ke powdernya aja Jadi, kayaknya ini aku mau pake Ininya dulu untuk di bawah mata, baru sisanya Keseluruhan muka, aku ratain pake brush Sama aku taruh juga di daerah-daerah yang Agak sering berminyak Sebenernya muka aku bukan tipe yang sering berminyak gitu Cuman, nggak tau kenapa Dengan pake teknik ini tuh kayak Lebih cocok aja gitu di muka aku Dan kalian juga pastinya bisa menyesuaikan Teknik yang cocok di muka kalian Jadi, aku tuh setelah aku pake di rumah mata gitu Langsung aku ratain pake brush Karena tujuan aku tuh emang bukan untuk ngebaking Kayak Lebih cocok aja teknik ini di muka aku gitu Oke, aku udah selesai pake powdernya So far, nggak ada yang spesial-spesial banget Yang aku rasa dari pake powder Dari Vokal Loren tadi Yang transparent itu Cuman, ada yang satu aku kurang suka Kayak ada bau yang agak mengganggu deh aku Bukan bau fragrance yang sengaja ditambahin gitu Kalo menurut aku lebih ke arah kayak Bau kimia dari si powdernya Tapi bukan yang strong banget sih Next, aku mau pake pensil alis Dari Vokalur Dan seperti yang aku bilang Dia packaging-nya doff Kayak, banyak packaging dia tuh yang doff ya Dan dia pensil alisnya dual-ended Jadi, ujungnya ada dua Yang satu, pensil alisnya retractable Masuk diraut, praktis Dan satunya udah ada 10-nya Makin praktis Tapi selain praktis ya harus kita coba juga gitu Apakah produknya enak Ini aku pake warna nomor 1 Aku lupa nama sheet-nya apa Tapi intinya ini warnanya abu-abu kecoklatan gitu Sejujurnya aku kayak udah lama Gak pake pensil alisnya kayak gini Karena aku lagi suka pake brow powder Karena brow powder tuh kan kayak Suka lebih chrome gitu ya sekali Oles langsung keluar Jadi cepet aja gitu kalo menurut aku Jadi aku udah selesai bikin alisnya Spoolinya termasuk spooli yang lembut-lembut gitu Kalian tau gak sih? Sebenernya ini kan kayak selera orang Lebih suka pake spooli yang lembut atau pasar Atau keras gitu Tapi aku lebih suka spooli yang agak keras Biar pas kalo dipake ngeblend tuh Beneran langsung keblend gitu Dan Aku suka warnanya yang grey brown ini Sebenernya dia mah Lebih banyak brownnya sih Tapi so far aku suka sih sama warnanya Next kita pindah ke part yang paling menyenangkan Itu adalah eyeshadow Jadi kali ini aku bakal pake Palette eyeshadownya dari Focalor yang Sunrise Yang kayak gini Ini tuh kayak lecing gitu loh Sama si bedaknya Ya gak sih? Kayak lucu aja gitu Kayak satu paket Disini kalo kita liat Dia ada 16 warna Yang cantik-cantik banget Tapi eh bukan Kayak bukan 16 gitu Soalnya Yang bagian sininya itu Bisa dibuka Ya Dan kalo Bisa dipegang Kalo kalian bisa megang nih ya Ini tuh Kayak Concealer Gue gak tau Ini mungkin maksudnya Buat eyeshadow base atau gimana Yaudah kita coba aja sekarang Sebenernya aku masih gak tau Mau bikin makeup looknya kayak apa Tapi ini Eyeshadow base-nya Kita Coba aja Di pelopak mata Pake jari aja Karena ngeratain kayak gini Kalo aku ya Lebih suka pake jari Karena ini tuh Asal rata aja gitu Kayaknya iya deh Ini bener eyeshadow primer Soalnya kayak Teksturnya tuh Kalo untuk jadi concealer ya Ini tuh terlalu lengket Kalo menurut aku Jadi Kan ini udah pake Si eyeshadow primer Yang dari paletnya Dan pas aku ngambil blending brush Aku sedih banget Jadi aku tuh naruh Blending brush tuh kayak ngasal Dan liat dong Bulunya jadi kayak ngejabrik Gini kayak Yaudah lah ya Kita pake aja yang ada Semoga tidak akan mempengaruhi hasilnya Ini pengen aku set Pake translucent powder Yang tadi buat ngeset muka Soalnya kayaknya Kalo kayak gini Langsung ditimpa eyeshadow-nya Bakal jadi patchy Jadi kita set aja dulu Asal Yang penting Tidak terlalu lengket Walaupun dengan blending brush Yang jabrik Sedih banget Cobaan Emang datangin dari mana Anjie Next Aku tertarik banget Pengen ngabain warna yang ini Ini tuh namanya Tenderly Light Kita coba Kita pake lagi Pake si blending brush jabrik ini Sebelumnya Aku udah sempet Coba ngeswatch si Eyeshadow palette ini Di tangan Dan pigmented Parah Parah Duh ini kan blending brushnya jabrik Ntar Bagaimana Coba aja Wulala Si jabrik ini agak Menghabiskan kesabaran ya Sebenarnya Gak apa-apa Gak apa-apa Coba aja Coba Berusaha Enak banget Tenshadownya Diblend ya Wulala Even pake brush jabrik Even pake brush jabrik Aku suka Aku suka Sekarang kita ganti ke blending brush yang lebih kecil dan tidak jabrik Aku mau pake warna si Himalayan Orange Di bawahnya si tenderly light tadi Sejujurnya ya Aku belum tau mau bikin lu kayak apa Tapi ya kita coba-coba aja Karena ini eyeshadow palette kayaknya bagus gitu Jadi dipake kayak gimana aja Bagus gitu Di bawahnya Oh iya Tips ya Menurut Dari aku Yang sebenarnya amatir ini Pake eyeshadow tuh mau gimana aja Terserah Asal Blended Itu Intinya Kalau menurut aku ya Terserah Mau bagaimana Kita bawa aja Sampai ke lopak Bawa aja Mau di blend Sampai mana Yang penting ngeblend Aku juga ngomong yang penting ngeblend Padahal belum tentu juga eyeshadow aku keblend gitu Yang penting kan kita berbagi ilmu gitu loh ya Sekarang aku ganti ke blending brush yang soft Dan ini kayaknya termasuk blending brush yang gede Dan tanpa ngambil produk tambahan Langsung aku blend aja sisi-sisi luarnya Biar gak terlalu harsh line Ya jangan harsh line Ntar gak blend dong Next aku mau pake warna yang agak mengkilap gitu Biar matanya lebih hidup aja Disini kalau kalian liat Kalau aku ya dari langsung lightnya Disini tuh kayak palet yang glitternya itu Glitter itu sangat can gitu loh Gede-gede banget Chunky gitu glitternya Tapi pas aku coba swatch di tangan Mereka malah jatahnya kayak shimmer Yang bener-bener glitter tuh Cuman yang si sparkling rose sama si yang mana ya Yang Oh yang steam pump Yang steam pump ini malah kayak pressed glitter rasanya Soalnya dia kayak beneran glitter gitu loh Yang ada lemnya gitu Jadi emang langsung bisa dipake Kalau si sparkling rose Dia malah sama sih Sampai cuma beda warna aja gitu Sisanya jatuhnya kayak eyeshadow shimmer Sekarang aku mau coba aja Pake si siapa ya Sparkling rose deh kayaknya Mau pake sparkling rose Langsung pake jari aja Soalnya kayak gini Kalau pake brush kayak Ih kayaknya gak bisa gitu Kita coba apakah Dia kalau di Baru diclek nih banyak banget Tapi gak tau kalau dipake ke mata Apakah dia bisa pindah ke mata Oh bisa Oh bisa Pake di Aku pake di central eyelid aja Biar kayak Matanya hidup gitu Tapi tidak baik Next Aku mau pake warna si Champagne ini Buat di inner corner Pake brush yang Kecil gini Ini kayak apa sih namanya Dome brush gitu Tapi ini yang kecilnya gitu Kan emang yang kayak gini tuh Lebih up dong Kalau pake tangan gitu Dia langsung Mantap warnanya Next Kita pindah ke eyeliner Seperti yang aku bilang tadi Packaging mereka Rata-rata Doh semua Begitu pula Sama eyelinernya Aku sebelumnya udah nyoba Eyeliner di tangan Dan ini bukan tipe eyeliner Yang warnanya Kerem hitam banget Jadi kayaknya butuh Usaha lebih Untuk bikin dia Kerem di mata Apalagi kalau kalian mau Wing liner yang On point gitu Kayaknya ini agak susah Tapi ini ujungnya Feltip Sebenernya Balik-balik ke orangnya sih Ada orang yang lebih suka Ujungnya Feltip Lebih suka orang Lebih suka orang Ada orang yang lebih suka Ujungnya kayak Spidol Keras gitu Aku sih gak ada masalah Sama yang kayak gini Jadi tadi aku sempet cobain Eyeliner ini Di muka bare face aku Karena aku mau coba Pengen bikin eyeliner Bentuk yang lain gitu Dan itu susah banget Nyatanya Tapi Pas kalian pake eyeliner ini Di atas eyeshadow Kayaknya di atas powder Ini termaksud eyeliner Yang warnanya hitam Yang termaksud eyeliner Yang warnanya krong gitu Lumayan gitu Wow Kamu mau ngejutkan Aku mau pake eyeliner Di bagian luar aja Soalnya Menurut aku Kalau aku pake eyeliner full gitu Mata aku makin nutup Sekarang aku mau ngerjain mata satunya Pake mascara Dan bulu mata palsu And I'll be back Yup Aku udah selesai ngerjain mata satunya Pake mascara Dan bulu mata palsu Aku suka banget sama hasilnya Karena ini tuh aku bikinnya Asal-asalan doang tadi Tapi ini tuh Lumayan oke gitu Kalo dipake Ke Kondangan ke Atau Acara-acara yang cukup formal Selanjutnya Aku mau pake blush on Dan ini blush onnya Dari Focalur Pastinya Dan kalian tau apa Aku suka banget sama packagingnya Ini Ini kayaknya satu-satunya Packaging mereka Yang aku terima Yang gak dove Tapi ini lucu banget Kalo aku buka Ini tuh kayak ombre blush gitu Ini aku buka dulu plastiknya Kayak ombre blush Liat Ini ombre blush Secantik ini Aduh Ini ada glitternya Langsung aja kita pake Kita coba Langsung aja Aku mau campur aja semuanya langsung Aku campur semuanya langsung Ya seperti biasa Focalure masih Tetep produknya Banyak falloutnya Ini bukan tipe blush on Yang kalo sekali dipake Langsung Jedar Keluar warnanya Tapi ini Tergolong blush on Yang pigmented sih Cuman Dia butuh Beberapa kali diambil Dan harus di tap Karena falloutnya banyak Di pennya Dia ada glitternya Keliatan glitternya gitu Tapi kalo udah di pipi Gak terlalu yang Glitter sampe orang novice gitu Ih pipinya berkilau Karena glitter gitu Jadi kayak Mungkin akan lebih terlihat Seperti glowing yang sehat aja gitu Btw ini aku pake brushnya nih Kayak lebih ke arah powder brush Sebenernya Karena aku suka kalo pake blush on tuh Biar langsung rata gitu Langsung lebar Jadi gak capek Terakhir aku bakal pake lipstick Dan lipsticknya juga dari Focalure Dan ini gemes banget Karena ukurannya kecil banget Dan bentuknya unik Ini tuh lipstick Tapi bentuknya Kapsul Dia ada dua warna Yang aku gak tau ini Shadesnya apa ya Itu kayak ada di kotaknya Tapi udah jauh gitu Aku males Aku kayaknya mau pake yang Kalo kalian bisa liat Ini ada yang warna lebih tua Aku mau pake yang ini aja Kecil banget Kayak pake lipstick mainan anak apa gak sih? Ini aku coret Sebenernya yang menurut aku ya Warna lipstick ini agak terlalu bold Untuk mata aku yang udah segonjreng ini Dan blush on offnya agak on Tapi adanya ini Dari Focalure Yaudah kita pake aja kan So ini adalah hasil akhirnya Dan aku tambahin pake highlighter Biar lebih pop up aja Aku harap kalian suka Sama tutorial yang aku kasih Dan dapet menjadi inspirasi Dan produk Focalure Yang paling aku suka adalah Eyeshadow paletnya Eyeshadow palet yang sunrise ini Menurut aku ya Dia tuh pigmentednya parah Gak usah diraguin lagi Dan menurut aku warnanya tuh Warna-warna yang kekinian banget gitu Kayak yang kalo Artis Korea-artis Korea Kayak agak pink-pink burgundy gitu Ini tuh ada banget disini Ada 16 warna Ada glitter Ada yang shimmer Ada yang pressed glitter Ada yang matte Aduh ini udah paket complete banget Kayaknya punya ini tuh Kayak udah cukup Kalo kalian mau Make up yang natural Ataupun yang agak bold Dan kalo kalian mau Beli produk-produk Focalure Yang tadi aku pake Atau mau cari-cari Produk Focalure lainnya Aku bakal taro link Shopee Mereka di description box Terima kasih telah-cari